Halo teman-teman, kali ini saya kembali membuat video tentang cara membedakan ikan komet jantan dan betina Kalau dulu saya pernah membuat video yang sama, namun dulu versi singkat, kalau sekarang akan saya buat versi yang lebih lengkap lagi Nah, bagaimana sih cara yang paling gampang membedakan komet jantan dan komet betina? Yang pertama, itu bisa dilihat dari perutnya Ya, perut, kalau komet betina itu perutnya cenderung bulat, gemuk Kenapa bisa gemuk seperti itu? Karena komet betina itu banyak mengandung telur di dalam perutnya Untuk komet betina yang sudah dewasa tentunya Nah, sedangkan komet jantan, perutnya itu cenderung langsing Lebih langsing dibandingkan komet betina Umumnya, komet jantan ukurannya juga lebih kecil dibandingkan si betina Kemudian, yang kedua adalah dengan melihat dari penutup insangnya Untuk komet betina, penutup insangnya itu halus Seperti penutup insang ikan pada umumnya Namun, untuk komet jantan yang sudah dewasa Penutup insangnya itu kasar Karena ada semacam benjolan-benjolan kecil Yang warnanya itu agak-agak terang Itu biasa disebut dengan sebutan spot tubercle Nah, benjolan-benjolan kecil yang ada di penutup insang si jantan ini Juga dapat ditemukan pada sirip renangnya Nah, ini adalah tanda yang paling jelas Untuk membedakan bahwa ikan komet itu adalah komet jantan Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan melihat lubang duburnya Lubang tempat si komet ini mengeluarkan kotoran Untuk betina, lubang duburnya cenderung membulat Sedangkan untuk jantan, lubang duburnya itu cenderung lebih lonjong Tapi, saya sendiri agak kesulitan membedakan jantan dan betina dari lubang dubur Lebih mudah membedakan jantan dan betina dari bentuk tubuhnya Dan dari adanya bintik-bintik di penutup insangnya tadi Nah, itu adalah cara-cara membedakan ikan komet jantan dan ikan komet betina Terima kasih telah menonton!